Kamis kemarin, Jaksa menuntut mantan Ketua Umum Partai Demokrat dibui 15 tahun, serta didenda 500 juta rupiah. Jaksa menyebut bahwa korupsi politik terjadi di lingkup kegiatan politik dan dilakukan oleh aktor politik. Perkara korupsi politik dalam berkas tuntutan Jaksa dipertanyakan Sekjen Pergerakan Perhimpunan Indonesia. Menurutnya, Jaksa semata menggunakan keterangan mantan Bendahara Demokrat Nazarudin. Semua saksi dari PT Adikarya, dari Tubang, Ustaz, 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 Raman, sampai kasirnya, itu sudah menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan dengan Anasur Bandinglum. Itu di persidangan. Kemudian dari Kemenpora, semua yang dihadirkan di Kemenpora yang di persidangan juga menyatakan hal yang sama. Hanya Nazarudin lah yang mengatakan bahwa itu terkait dengan Anasur Bandinglum. Peneliti Indonesia Corruption Watch justru melihat tuntutan Jaksa sudah tepat sasaran. Yang melihat ada persinggungan proses politik dalam kasus korupsi hambalang. Bahwa ini sebetulnya bukan masalah politik, ini tetap masalah hukum. Cuma Jaksa ada ikhtiar atau ada upaya untuk membuktikan soal korupsi politik. Korupsi politik yang dimaksud bukan soal politik kemudian dibawa-bawa kerana korupsi. Bukan, tapi sebaliknya. Kemudian untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik, ini digunakan sarana infrastruktur yang ada pada partai politik. Jaksa menilai Anas terbukti bersalah menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek hambalang. Anas didakwa menerima uang 116,5 miliar rupiah dan 5,2 juta dolar Amerika Serikat untuk pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Uang mengalir dari pengurusan proyek hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek di Perguruan Tinggi Dirjen Pendidikan Tinggi di Kemen Dignas, dan proyek APBN lain yang didapat dari Permai Group. Anas juga disebut menerima Toyota Harrier dan Velfire, serta dana kegiatan survei pemenangan Kongres Demokrat di Bandung pada 2010. Sikit Wicoksono melaporkan untuk NET. Sangat menggunakan TUMBD sampai Purim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.